Intro Halo semuanya, jumpa lagi di Youtube channel Mikrotik Indonesia dan di video kali ini kita akan membahas contoh implementasi dari DHCP LED yang ada di router OS Mikrotik penasaran seperti apa detail dan contoh konfigurasinya? simak terus video ini sampai akhir dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe nya nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami Intro dalam jaringan biasanya administrator akan memanfaatkan DHCP server untuk memberikan IP address kepada perangkat-perangkat kliennya biasanya ini akan diterapkan pada jaringan-jaringan yang kliennya itu bersifat dinamis seperti misalnya di jaringan yang berada di public area seperti di cafe-cafe, di mall, atau mungkin juga di restoran namun di jaringan yang berada di public area sering dijumpai suatu permasalahan dimana di dalam satu segmen IP yang sama itu terdapat lebih dari satu DHCP server nah permasalahan ini bisa disebabkan karena mungkin ada klien yang itu iseng memasang satu DHCP server tandingan lagi atau biasa disebut dengan serangan DHCP ROW atau bisa juga karena adanya perangkat di jaringan kita yang konfigurasinya itu tidak sesuai dengan topologi adanya DHCP server tandingan di jaringan kita itu bisa menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya itu bisa menyebabkan adanya konflik IP di jaringan kita atau mungkin bisa juga klien itu mendapatkan default gateway yang tidak sesuai sehingga perangkat klien itu nantinya tidak bisa mengakses ke internet atau bisa juga nanti akan mengarah ke serangan MITM atau main in the middle di Mikrotik RouterOS kita bisa mendeteksi adanya DHCP server tandingan ini dengan memanfaatkan fitur yang namanya DHCP LED cara kerja dari DHCP LED ini nantinya router akan mengirimkan request DHCP sehingga nanti ketika ada respon DHCP yang berasal dari MAC address yang tidak sesuai maka nantinya akan dianggap sebagai unknown DHCP atau nantinya akan dianggap sebagai DHCP ROW di video kali ini saya akan coba menggabungkan fitur DHCP LED ini dengan memanfaatkan Bot Telegram sehingga nantinya ketika fitur DHCP LED ini mendeteksi adanya DHCP server tandingan maka nanti DHCP LED ini akan mengirimkan notifikasi dengan memanfaatkan Bot Telegram untuk prakteknya disini saya sudah menyiapkan satu buah router dimana di router ini saya sudah melakukan basic config dan juga sudah memasang DHCP server di ether4 untuk komunikasi ke arah klien disini saya memanfaatkan satu buah suite dimana perangkat laptop saya ini terhubung ke jaringan melalui perangkat suite ini dan kalau kita lihat di IP DHCP Server Listys laptop saya itu sekarang juga sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.30.253 kalau kita cek di terminal saya melakukan ping ke 888 atau ke arah internet disini terlihat laptop saya ping ke 888 itu sudah reply yang berarti basic config dan DHCP server yang saya lakukan di router ini itu sekarang sudah bekerja dengan baik nah kemudian untuk mengaktifkan DHCP server alert disini caranya kita bisa lihat di tab yang pojok kanan ini disini ada tab yang namanya adalah tab alert kita bisa masuk ke tab alert lalu kemudian disini kita bisa tambahkan alert baru caranya kita bisa klik add kemudian di interface nya kita pilih interface yang ada DHCP server nya yaitu ether4 kemudian valid server nya itu disini bisa kita isikan dengan MAC address dari DHCP server kita nah sebagai contoh disini saya akan copy MAC address dari ether4 nya caranya kita bisa masuk ke interface kita klik 2x ether4 disini saya akan copy MAC address nya kita copy MAC address nya kemudian kita paste di bagian valid server nah kemudian untuk alert timeout itu disini saya biarkan dengan menggunakan nilai default nya yaitu selama 1 jam dimana artinya server saya ini atau router saya ini nantinya akan melakukan pengecekan setiap 1 jam sekali kemudian disini bisa kita klik apply kemudian kita klik ok nah konfigurasi yang kita lakukan tadi itu adalah konfigurasi sederhana dari DHCP alert ini nah di video kali ini itu saya akan gabungkan antara fitur DHCP alert ini dengan notifikasi di telegram dimana disini nanti saya akan memanfaatkan parameter on alert yang ada di DHCP alert nah parameter on alert ini nantinya akan saya isikan dengan script yang fungsi dari script nya itu nanti adalah mengirimkan notifikasi ke telegram yang berarti disini saya harus menyiapkan satu buah bot telegram terlebih dahulu kebetulan disini itu saya sudah menyiapkan satu buah bot telegram yang namanya adalah DHCP monitor bot kemudian bot telegram ini itu juga sudah saya masukkan ke dalam sebuah grup yang namanya adalah DHCP monitor yang berarti nantinya ketika ada notifikasi yang masuk notifikasi ini akan dikirimkan ke grup DHCP monitor ini setelah kita membuat yang namanya bot telegram lalu kemudian kita sudah memasukkan ke dalam sebuah grup baru disitu nanti kita akan mendapatkan yang namanya bot ID dan juga chat ID dimana bot ID dan chat ID itu nanti adalah untuk menyusun link dimana kita bisa mengirimkan notifikasi ke telegram kita nah kebetulan disini saya sudah menyiapkan satu buah script dimana di script ini itu saya sudah mengisikan bot ID dan juga chat ID dari telegram saya nah untuk bagaimana cara membuat bot dan juga mendapatkan bot ID dan chat ID silahkan teman-teman lihat di video kami sebelumnya nah disini karena saya sudah siapkan satu buah script disini saya tinggal copy aja scriptnya kemudian script ini saya paste di parameter on alert disini sebelumnya pastikan tidak ada perubahan pada scriptnya nah isi dari script saya ini yang pertama adalah untuk mendapatkan MAC address dari DHCP server tandingan kita perintahnya seperti apa? perintahnya adalah yang ada di baris pertama ini kemudian untuk cara mengirimkan notifikasinya disini saya memanfaatkan yang namanya tool fetch isi pesannya disini adalah notifikasi bahwa ada DHCP server tandingan dan juga disini nanti akan menampilkan MAC address dari DHCP tandingannya itu MAC addressnya berapa? nah kalau scriptnya itu sudah jadi dan sudah kita paste di on alert disini bisa kita klik Apply kemudian klik OK selanjutnya disini kita bisa coba lakukan pengujian nah untuk pengujiannya disini saya sudah siapkan satu buah router dimana di router ini di ether2 nya itu sudah terhadap DHCP server nya nah kemudian disini akan kita coba hubungan ke jaringan kita coba colokkan di ether2 kemudian perangkat router ini kita hubungkan ke suite nya seharusnya jika DHCP alert ini berhasil maka nantinya di sini DHCP alert akan mengirimkan notifikasi ke telegram saya nah untuk mempercepat proses testing nya disini saya akan coba disable enable DHCP alert saya caranya kita klik DHCP alert yang tadi kita buat kita klik Disable kemudian kita enable lagi kalau kita cek dua kali disini kita klik dua kali harusnya nanti DHCP server tandingan ini itu akan muncul pada bagian unknown server ini MAC address nya kita tunggu nah disini sudah terlihat di unknown server itu sekarang sudah muncul MAC address dimana MAC address yang ada di unknown server ini merupakan MAC address dari DHCP server yang ada di atas ini nah kemudian kalau kita cek di telegram kita cek di telegram nah di grup DHCP monitor itu sekarang sudah ada notifikasi dengan isi pesan ada DHCP tandingan MAC address nya 744D287J63CC itu harusnya sama dengan yang ada di unknown server ini kita lihat MAC address nya itu sudah sama yang berarti script yang kita tambahkan pada DHCP alert itu sekarang sudah berhasil bekerja dengan mengimplementasikan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi maka disini kita bisa langsung tahu apabila ternyata di jaringan kita itu terdapat DHCP server tandingan nah proses disable enable yang saya lakukan tadi itu hanya dilakukan untuk mempercepat proses pengetesan saja karena sebelumnya di alert timeout itu saya set sesuai dengan nilai default yaitu 1 jam nah agar lebih responsif teman-teman bisa coba kecilkan saja nilai dari alert timeout nya sekian video kali ini terimakasih sudah menyaksikan jangan lupa klik like dan share video ini agar lebih bermanfaat bagi pengguna mikrotik yang lain dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe nya nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami terimakasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax